Intro Bahasa Indonesia Indonesia Halo semuanya Perkenalkan nama aku Syeda Issa dari kelas 9B nomor absen 27 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai iklan Sebelum itu apakah kalian tahu apa yang dimaksud iklan? Apabila kalian belum tahu mengenai iklan yuk simak lagi lanjut video kali ini Jadi saya akan mengambil iklan komersial latar belakang Iklan komersial merupakan suatu media yang dapat mengantarkan pesan dari penjual kepada pembeli dengan singkat Seiring berjalannya teknologi, iklan komersial tidak hanya dapat dilihat di televisi Tetapi juga bisa dilihat langsung di depan mata dari smartphone yang kita miliki Hal tersebut pada awalnya sangat menguntungkan dari segi penjual Karena pesan yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh konsumen Tetapi banyaknya iklan komersial yang beredar di masyarakat mengakibatkan kejenuhan Terus apa sih yang dimaksud iklan? Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan Pesan-pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan tersebut Pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam Ada yang berisi ajakan untuk membeli sebuah produk atau jasa Ada juga yang berisi ajakan untuk bertindak Iklan terbagi menjadi dua jenis Yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial Tadi saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang iklan komersial Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai iklan komersial Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa Ada pun iklan non-komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu Atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan Jadi kalian kan sudah tahu mengenai iklan komersial dan iklan non-komersial Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengenai iklan komersial biasanya memuat apa Iklan komersial biasanya memuat A. Produk yang hendak dikenalkan B. Penjelasan tentang produk C. Keunggulan produk D. Cara mendapatkan produk E. Terkadang sebuah iklan juga memuat harga dan testimoni Testimoni adalah pernyataan pujian dari pelanggan terhadap produk yang diiklankan Apakah kalian tahu bagaimana cara menyimpulkan pesan dalam iklan komersial? Iklan yang tidak lengkap akan menimbulkan kebingungan bagi yang membacanya Hal ini dapat membuat mereka kurang tertarik untuk mengenali produk-produk yang diiklankan Mengenal lebih lanjut mengenai pesan iklan komersial Iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa Iklan-iklan ini dipasang di media atau di tempat-tempat umum untuk menarik perhatian orang-orang Pada umumnya, sebuah iklan komersial memuat informasi seputar produk yang diiklankan Informasi itu seputar siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produk tersebut, dan siapa konsumennya Iklan yang memuat informasi tidak jelas akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang melihatnya Mengapa hal-hal tersebut perlu dijelaskan dalam sebuah iklan Berikut ini beberapa alasannya 1. Konsumen mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk 2. Konsumen mengetahui produk yang diiklankan 3. Konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut 4. Iklan produk tepat sasaran 4. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui teks, gambar, suara, gerak, dan kombinasinya Selain itu juga terdapat iklan efektif Iklan efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen Seperti apa iklan efektif itu? 1. Tampilan iklan Baik gambar maupun teks harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju 2. Tampilan iklan Baik maupun gambar teks harus sesuai dengan produk yang diiklankan Demikian penjelasan mengenai iklan komersial dari saya Apabila ada salah kata, pengucapan, maupun ketikan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa di lain video Terima kasih, bye-bye Bye Sampai jumpa di lain video